Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang para becuang-cuang Gimana kabar kalian di petang hari ini Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses Semua buat kalian amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan Tetap secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani petang anda membantu market Yang arahnya sudah mulai enak Walaupun masih sangkut gitu ya teman-teman Anggap aja enak tapi sangkut ya Aneh tapi nyata Tapi ya ini keadaannya gitu ya Dan disini teman-teman masih banyak sekali ya Perihal orang-orang yang bingung gitu ya Yang bingung perihal si Luna ini Si Luna ketika ada V2 itu Gimana dengan V1 nya ini gitu teman-teman Ya banyak sekali yang bingung Apakah ini akan begini akan begini Dan begitu gitu ya pokoknya banyak pertanyaan Perihal tentang ini ya Dan disini untuk Keputusannya teman-teman untuk keputusan Dari segi kebanyakan orang Ya dia Menjadi pro kontra ya Banyak yang menolak Perihal V2 nya si Luna ini teman-teman ya Kalau kita lihat dari Cuit-cuitan berbagai berita Itu banyak yang nolak Apalagi dari Cici Binance dan Vitalik Betering Teman-teman Dia juga sebenarnya nolak Untuk V2 ini ya Karena gini Logikanya teman-teman ya Ketika itu nanti ada V2 ya Kalian yang orang Indo kan sudah berpikirnya Kayak wah nanti kayak asik V2 dan sebagainya Seperti itu Rata-rata ya teman-teman Itu merugikan pemain retail ya Pemain retail kayak kita ini yang Mungkin yang kemarin waktu beli di 80 dolar ya kan Kita hanya mampu beli 200 dolar Dan sebagainya Kita hanya punya 3 koin 5 koin waktu warganya masih tinggi-tingginya itu gitu teman-teman Ketika ada V2 Ya kalian hanya akan mendapat airdrop Kayak gitu teman-teman Ya kompensasi Apakah kompensasinya sama 5 koin Nggak gitu teman-teman ya Nggak itu pasti di bawah itu Nah ketika V2 luncur Apakah harganya akan sama kayak dulu Nah disini Kalau harganya sama kayak dulu Ya ibaratnya 1 juta gitu lah ya Ketika V2 ini luncur harga 1 juta Sedangkan koin kalian itu nggak sama kayak dulu teman-teman Koin kalian yang tadinya 5 bisa menjadi 0, Ya gitu loh ya Itu yang menyebabkan Cici Binance ini juga menolak hal Beri V2 itu teman-teman Karena itu akan merugikan banyak orang ya Jangan Dan disini Vitalik Buterin juga berkata ya Jangan hanya memikirkan Pemain paus ya Intinya investor besar Tapi harus dipikirkan juga itu Pemain retail-retail kecil Kayak kita ini gitu teman-teman ya Jadi intinya sebenarnya banyak sekali penolakan Untuk si Teraluna ini Pindah ke V2 Seperti itu teman-teman Dan disini ya kalau kita lihat teman-teman Dan disini dari ASHWSB teman-teman Bahasanya ya disini ya What do you want for Luna? Dan disini massive Luna Born Dan disini Frog New Chain Dua titik kosong Nah disini suara terbesar adalah Di pembakaran Luna teman-teman Bukan di V2 atau 2.0 ya teman-teman Seperti itu ya 2.0 Bukan disitu Sudah jadi kelihatan jelas bahwasannya sebenarnya banyak yang tidak setuju Antara komunitas Luna ini ya Komunitas Karena ini nanti ke depannya akan menjadi koin komunitas Ya itu menolak kalau ada V2 Lebih baik fokus-fokus-fokus ke Tera ini Untuk melakukan burning dalam skala besar Nah dari ASW ini juga menjelaskan teman-teman ya Disini juga menjelaskan Bahwasannya Si Tera Luna ini orang-orang ingin LVG Membeli kembali dan membakar 90% pasokan Luna Nah ini teman-teman saudara mereka bangkrut Mereka memiliki 313 BTC tersisa Nah disini teman-teman ya Bahwasannya LVG dijelaskan bangkrut Sisa Bitcoinnya cuman 313 BTC Akan tetapi dia juga masih banyak simpenan Selain Bitcoin ya Ada di AVAG, USDT Itu ada juga teman-teman Yang tadi pagi kita bahas bahwasannya Itu adalah aset yang tersisa Itu tadi pagi ya teman-teman Kalian bisa lihat video yang sebelumnya Yang Dockwon Apa itu V2 pokoknya itu Thumbnailnya itu kalian bisa lihat disitu Itu sudah terperinci Ada Dana-dana yang masih tersisa gitu teman-teman Bukan hanya 313 BTC aja yang tersisa Melainkan ada USD kayak mau gak salah Terus ada AVAG juga ya Yang aset dimiliki dari tim Terra Luna itu sendiri gitu teman-teman Maka dari itu sebenarnya banyak sekali penolakan-penolakan Ya kita tunggu saja proposalnya yang diajukan oleh Dockwon Ya karena ini adalah Rencana strategi daripada Dockwon Dimana ya Menurut Vitalik Batrin Ini yang Apa ya Akan Akan lebih condong ke Pemain besar gitu teman-teman Ya akan condong ke pemain besar Dan yang jadi korban nanti adalah Pemain retail Pemain kecil Kayak kita kemungkinannya Seperti itu Kalau memang bener-bener Terjadi adanya V2 daripada si Terra Luna Teman-teman Itu ya yang perlu kita garis bawahi Karena apa Ya pemain retail itu gak sebanyak Apa ya Gak memiliki token banyak ya Sebelum ada Adanya kehancuran ini Gak memiliki koin banyak gitu teman-teman Ya Yang memiliki koin banyak ya Mereka yang Paus-paus itu gitu teman-teman Jadi Harapan dari kita semua ya Pemain retail-retail yang Kemarin-kemarin masuk Yang menyimpan aset disitu Ya walaupun Entah kalian menyimpan disitu 10 juta 20 juta 30 juta 50 juta Entah berapa gitu Tiba-tiba hancur gitu Harapannya apa Harapannya ya Jangan sampai ada V2 gitu teman-teman Harapannya itu ya Cukup berfokus pada Terra Luna Ini bagaimana caranya kita Cara dari tim itu ya Maksudnya Cara dari tim itu Mengembalikan Kepercayaan Para investor Untuk masuk lagi Ke Luna Gitu teman-teman Bukannya dia Malah menciptakan V2 Kalau menurut saya Seperti itu ya Lebih baik fokus ini Bagaimana ya Membantu Menarik lagi Kepercayaan Karena kalau Menciptakan token Baru lagi Ya dengan dasar yang sama Ya teman-teman Orangnya juga Sama Itu ya Dokmon juga Gitu Apalagi Namanya pun Sudah cacat Di mata investor besar Teman-teman Dengan mengeluarkan statement Koin yang baru Atau token yang baru Apakah bisa Semulus Yang direncanakan Gitu Lebih baik Berjuang Menjuangkan Apa ya Token ini Luna Koin Luna Yang ada Gitu Daripada membuat Lagi ya Yaudah Kalau memang Mau benar-benar Pisah dengan UST Yaudah Tera ini ya Dipisahkan juga Dengan cara Dipisahkan dengan UST Ya gak masalah Ya atau alias Putus hubungan lah Ya seperti itu Nah dan disini pun Dari Mana teman-teman Dari U2Dai ya Dari U2Dai Juga Bahwasannya Korea Selatan Meluncurkan Investigasi Tentang Kehancurannya Tera Luna ya Dan disini Mempertanyakan juga Tentang 200 ribu Ya Mana ya 200 ribu Investor yang Mengalami kerugian Besar Di Tera Luna Teman-teman Di Korea Selatan Ya Gilangan sekitar 2 juta US dollar Kemudian Menyebutkan Rumah pendiri Dan Seotera Dekwon Mungkin akan Mencari jawaban Atas apa yang terjadi Gitu teman-teman Nah dan disini Menimbulkan Banyak persepsi dong Ya banyak Pertanyaan Apa penyebabnya Dan sebagainya Dan disini 100 miliar Menghilang dari pasar Cryptocurrency 100 miliar Dolar teman-teman ya Dan disini Keruntuhan Tera Yang menurut Berbagai perkiraan Membuat sekitar 500 miliar Eh kok 500 ya 100 miliar US dollar Ini menghilang dari pasar Cryptocurrency Membawa lebih banyak Perhatian dari Regulator keuangan Di seluruh dunia Pada masalah Regulasi Cryptocurrency Yang sudah Membingungkan Nah jadi memang Dari Korea Selatan Ya teman-teman Dari Korea Selatan Meluncurkan Investigasi juga Seperti itu Mempertanyakan Perihal-hal itu Ya Dimana 200 investor Mengalami kerugian Yang sangat besar Dan buat kalian Yang mau masuk Keteraluna Harap dipikirkan Dulu teman-teman Sebelum ada Pengumuman Secara pasti Akankah ada V2 Atau tidak Seperti itu Akan lancaran Apa kalau V2 ini Tidak disetujui Apa langkah-langkah Selanjutnya Jadi tetap Dior dan Melanspada aja Dengan Teraluna Untuk saat ini Seperti itu Ya teman-teman Dan salam cuan